Mulai tanggal 27 April sampai 31 Mei 2020, penyeberangan Merak Bakauni tidak melayani pejalan kaki, sepeda, sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan umum angkutan orang, minibus, dan bus. Wakil Gubernur Lampung, Husnunia Halim mengatakan penyeberangan tetap diperlakukan bagi kendaraan pengangkut logistik atau barang kebutuhan pokok, obat-obatan, dan alat kesehatan. Hal ini juga berlaku pada kendaraan pengangkut petugas operasional pemerintah dan petugas penanganan COVID-19, kendaraan pemadam kebakaran, serta ambulan dan mobil jenazah. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo mengatakan, pemerintah pusat telah melarang masyarakat untuk mudik ke kampung halaman dan pihaknya terus melakukan simulasi untuk larangan mudik, dan mempertegas jika kendaraan roda 2, kendaraan umum, bus, kendaraan pribadi, dan pejalan kaki tidak diperbolehkan ke Lampung.